Drama di gerbong kereta relistrik atau Karel memang tak ada habisnya. Ada saja penumpang yang melakukan tingkah aneh. Dan belum lama ini telah viral di media sosial, video yang memperlihatkan aksi seorang emak-emak mengaku ingin berolahraga di gerbong Karel. Video tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun TikTok Adelia Saizar. Pada video terlihat, seorang emak-emak menggunakan kaca mata berwarna hitam naik ke atas bangku dan berdiri. Kemudian, ia bergelantungan di pegangan penumpang yang ada di dalam gerbong Karel tersebut. Dalam keterangan unggahan dijelaskan bahwa sang emak-emak mengusir penumpang lain yang duduk di sebelahnya. Tampak, penumpang lain pun menuruti kemauan emak-emak tersebut. Lantas, emak-emak itu bergelantungan di gerbong Karel sampai kakinya diarahkan ke jendela. Sontak, para penumpang lain merasa terganggu dengan aksi sang emak-emak. Penumpang lain pun kompak memanggil petugas keamanan. Tak berselang lama, dua petugas keamanan datang dan menghampiri sang emak-emak. Petugas keamanan terlihat memberi penjelasan kepada emak-emak tersebut. Namun demikian, emak-emak tersebut menghiraukannya. Lebih lanjut, video tersebut mendapatkan tanggapan dari warganet. Banyak di antara warganet tak habis pikir dengan aksi sang emak-emak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.